PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Setelah melewati beberapa kali persidangan, sampailah Hengki Kawilarang pada sidang putusan. Sesuai bukti yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi, Majelis Saki menyatakan desainer satu ini bersalah atas pelanggaran pasal 372 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penggelapan. Atas kesalahannya itu, Hengki dijatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan yakni hanya 11 bulan. Lantas, apakah Hengki Kawilarang akan mengajukan banding? Ya, saya sih itu belum bisa komentar karena ada kuasa hukum saya mungkin lebih mengerti ini semua. Belum tahu, saya harus konsultasi dulu dengan kuasa hukum saya. Kita masih pikir-pikir dulu, masih pikir-pikir dulu. Masih akan diselesaikan. Meski mendapatkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa, namun Hengki tetap tak merasa puas. Lima bulan tertahan di dalam sel membuat Hengki begitu merindukan keluarga dan pekerjaannya. Secara puas, siapa sih? Siapa sih? Saya maunya sih bebas. Ya, nggak mau sih. Saya maunya pulang. Saya udah lima bulan tertahan di sini. Praktis seluruh kegiatan kehidupan saya kan juga terhenti. Kerjaan saya, karir saya, pegawai saya, terutama keluarga saya. Belum ekspos sekalian yang gila-gilaan, yang kadang-kadang di luar batas. Saya tidak pernah mengerti apa yang kalian beritakan. Entah dari mana berita itu, semuanya saya diam. Saya nggak pernah komentar. Terima kasih.